Pemirsa jika Anda bosan menghabiskan akhir pekan dengan pergi ke mal, sesekali cobalah ajak keluarga ke Taman Kasamora yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain bisa menikmati udara yang sejuk serta pemandangan bunga-bunga yang indah, pengunjung juga bisa memanfaatkan RTH ini untuk berolahraga. Terletak di ujung selatan Jakarta, kebun yang menyediakan berbagai jenis tanaman hias untuk penghijauan di seluruh wilayah DKI Jakarta ini terlihat cantik dan menghijau. Meski diberi nama kebun, namun lahan yang dikelola oleh unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini juga menyediakan berbagai fasilitas untuk rekreasi serta olahraga. Lihat saja, banyak warga yang duduk di rumput, menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah atau sekedar berolahraga di jogging track yang tersedia. Kebun bibit kasamora yang berlokasi di Cigan, Yogyakarta Selatan ramai didetangi pengunjung. Kebun bibit ini merupakan satu dari 2.566 ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Jakarta. Berdasarkan pemantauan kami pada pagi hari tadi, memang kebun bibit ini ramai didetangi pengunjung, khususnya mereka yang hendak berolahraga. Pasalnya setelah gravitalisasi pada tahun 2020 silam, di sini terdapat sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Salah satunya adalah jogging track. Tadi pun banyak warga yang membawa anak-anaknya ke sini untuk berolahraga sekaligus mengenalkan anak-anaknya kepada berbagai jenis tanaman yang ada. Pasalnya di sini ada sebanyak 180-an bibit jenis tanaman, mulai dari tanaman bunga hingga tanaman obat. Kemudian, terkait dengan bibit-bibit ini tidak diperjual belikan untuk umum, melainkan ini akan disalurkan untuk menghiasi jalur hijau di enam wilayah yang ada di DKI Jakarta. Dan terkait dengan jam operasional dari kebun bibit ini dibuka dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Yasmin Atanya, Muhammad Zulkarnen, I News Malaporkan.